Agus, Agus, ambilin mama air Iya, ma Ma, tadi Agus ditagih lagi sama bu guru Kalau gak bisa bayar, Agus gak bisa ikut ujian Dulu saya ingin sekali menjadi seorang dokter Karena saya berpikir menjadi seorang dokter itu pastilah bisa memiliki uang yang banyak Dan juga bisa dihormati oleh orang-orang Karena memang mungkin kehidupan kami cukup susah Jadi keinginan untuk menjadi sukses itu sangat kuat sekali Ma, Ma, Agus lulus, Ma Ma, 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 Agus lulus, Ma Ma, Agus jawab pesawat satu di kelas Abis itu Agus lulus Kamu jangan senang lulus, Gus Emang, kenapa, Pak? Gus, tadi Juragan kesini menagih utang Tapi belum ada uang Maafi, Pak, Agus Papa sudah gak bisa bayar kamu sekolah lagi Namun apakah cita-cita saya bisa tercapai Karena orang tua saya tidak sanggup membiayai sekolah saya Waktu itu saya berpikir saya harus cari uang Supaya saya bisa terus melanjutkan sekolah saya Hai, bongong aja lo Kenapa muka suntuk gitu Gue lagi bingung nih harus nyari duit kemana lagi Buat bisa nerusin kuliah Gue udah banding tulang cari kerja sana-sini Tapi tetap gak kukumpul juga Boro-boro jadi dokter Buat kuliah yang biasa aja gak bisa Tenang aja sok Besok lu ikut sama gue Mau gak? Kemana? Udah tenang aja Nanti juga lu tau sendiri ya gak? Boleh Segala cara saya lakukan Untuk mendapatkan uang Walaupun saya harus bersukutu dengan setan Saya berpikir Mimpi saya ini sudah di depan mata Pahit Gus Kita kalah lagi Lu gak salah pasang kan? Tapi itu semua tidak berlangsung lama Dan apa yang dijanjikan itu Hanya omong kosong belakasi sebenarnya Bahkan sampai ketika Saya ingin membuka usaha sendiri Saya malah mengalami banyak kegagalan Dan banyak sekali Hutang yang melilit Kehidupan saya Sampai akhirnya saya Diperkenalkan dengan Pak Julius Yang membuat saya Boleh mengenal sebuah pribadi Sehingga membuat Pola pikir dan paradigma saya berubah Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya itu Akan ditambahkan kepadamu Nah ketika saya mendengarkan Kata mencari dahulu Kerajaan Allah itu Itu membangkitkan semangat saya Bahwa semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Dan saya berpikir Dan saya berpikir saya harus cari Saya harus cari dahulu Kerajaan Allah Jadi saya semakin ingin mengenal Siapakah pribadi itu yang dikatakan Yesus Saya tidak perlu takut Saya tidak perlu takut lagi soal uang dan masa depan saya Karena uang bukanlah segala-galanya Ketika saya berserah sama Tuhan Ketika saya dekat sama Tuhan Maka berkat itulah Saya sendiri yang akan mengikuti kehidupan saya Meskipun saya tidak berhasil Meraih cita-cita saya menjadi seorang dokter Tapi saya tidak kecewa Karena saya mendapatkan Sebuah hal yang jauh lebih berharga Yesus ada dalam hidup saya Sehingga saya memperoleh semua sukacita Dan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan Terima kasih telah menonton